Intro Hai teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Udah siap belajar bareng Kak Gaby? Kali ini kita akan belajar soal ipafisika untuk kelas 10. Topik kali ini adalah tentang gerak lurus. Perhatikan soal berikut. Apakah polisi berhasil mengejar motor pelanggar? Seorang polisi sedang memantau keadaan lalu lintas dari pos polisi di sebuah perempatan. Tiba-tiba ada seorang pengemudi yang berkendara tanpa menggunakan helm dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Polisi bergegas mengambil motornya lalu mengejar pelanggar tersebut setelah 5 detik pelanggar melintas di depannya. Berikut ini grafik perjalanan yang ditempuh oleh pengemudi yang melanggar lalu lintas. Polisi mengejar pelanggar lalu lintas dengan meningkatkan laju motornya 4 meter per sekon setiap sekonnya. 15 detik setelah memulai pengejaran, dimanakah polisi berada? Sekarang kita bahas ya, grafik kecepatan pelanggar lalu lintas adalah sebagai berikut. Percepatan polisi atau A polisi sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Waktu polisi atau T polisi sama dengan 15 sekon. Polisi mulai mengejar pelanggar saat 5 detik setelah pelanggar lewat di depannya. Atau waktu selangnya adalah 5 detik. Berdasarkan grafik, pelanggar lalu lintas mengalami 2 jenis gerak lurus. Pada saat waktu sama dengan 0 sampai dengan waktu sama dengan 10 sekon, pelanggar mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Hal ini dapat dianalisis berdasarkan bentuk kurva yang linear, naik ke atas, yang artinya ada penambahan kecepatan atau percepatan. Ada pun saat waktu sama dengan 10 sekon sampai T sekon, pelanggar mengalami gerak lurus beraturan atau GLBB karena bentuk kurva horizontal, yang artinya tidak ada perubahan kecepatan. Jarak tempuh pelanggar lalu lintas dapat dihitung dengan menghitung luas permukaan di bawah kurva grafik. Jarak pelanggar sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Perhatikan gambar berikut ya. Luas 1 sama dengan luas trapezium, yakni kecepatan pertama ditambah kecepatan akhir dibagi 2 dikali dengan waktu, atau 10 ditambah 25 dibagi 2 dikali 10, sama dengan 35 per 2 kali 10, atau 35 kali 5 sama dengan 175 meter. Luas 2 sama dengan luas persegi panjang, atau P kali L. 25 dikali 20 dikurangi 10, atau 25 dikali 10 sama dengan 250 meter. Jadi, jarak pelanggar sama dengan L1 ditambah L2, yakni 175 ditambah 250. Jawabannya adalah 425 meter. Polisi mengalami gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB dipercepat, dengan kecepatan awal sama dengan 0, dan percepatannya sebesar 4 meter persekon kuadrat. Jarak tempuh polisi dapat dihitung dengan persamaan GLBB dipercepat. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat, atau 0 dikali 15 ditambah setengah dikali 4 dikali 15 kuadrat. Sehingga menjadi 0 ditambah 450 dan jawabannya adalah 450 meter. Pada saat polisi mengejar 15 detik, jarak yang ditempuh polisi adalah 450 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh pelanggar lalu lintas adalah 425 meter. Artinya, polisi berada di depan pelanggar lalu lintas sejauh 25 meter. Jadi, 15 detik setelah memulai pengejaran, polisi berhasil mendahului pelanggar. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu Raih Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!